Intro Selamat pagi apa kabar pemirsa Senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui iNewsumsel hari ini Rabu 23 Barat 2023 Selain 3 berita utama tadi, sejumlah berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda Bersama saya Anggi Pradita, berikut iNewsumsel selengkapnya Kita awali berita pagi ini pemirsa, pasca 3 kali gagal operasi usus buntu di rumah sakit Bari Palembang Desva, bocah wanita umur 7 tahun akhirnya menghumbuskan nafas terakhir di RSUP Muhammad Husin, Palembang Sementara itu polisi memeriksa 3 dokter dan 1 perawat Suasana duka memayungi kediaman rumah duka Desva, bocah wanita umur 7 tahun di Jalan Fakih Usman, Kelurahan 2 Ulu, Palembang, Senin siang kemarin Desva merupakan bungsu dari 3 bersaudara dari pasangan Herman dan Yuni Desva meninggal dunia setelah menjalani rangkaian perawatan di 3 rumah sakit Palembang Berawal 3 kali operasi usus buntu di rumah sakit Bari Palembang Namun usai operasi kondisinya memburuk karena keluar cairan dari jahitan operasi Hingga dirujuk ke rumah sakit Hermina selama 5 hari Terakhir dirujuk ke rumah sakit umum pusat Muhammad Husin, Palembang Menduga ada kelalaian dalam operasi terhadap anaknya Sang ayah membuat laporan ke Polda Sumsel 8 Maret lalu Namun, ajal berkata lain, setelah mendapat tindakan perawatan selama 12 hari Desva menghembuskan napas terakhir di RS UP Muhammad Husin, Palembang, Minggu Malam Dari kasus penyembuhan itu Dari kasus penyembuhan saya sejauh ini tidak, belum ada keputusan maupun praktek Karena kan maupun praktek itu sendiri yang menentukan kan dari didi ya Dari kebandarannya ahli yang menentukan Harusnya ahli ya? Iya Sampai 3 kali operasi itu maupun sejauh ini? Betul, karena kebetulan operasi ini dimulai perlu Jasad Desva Anjani dibawa ke TPU Perabuan Desa Pemuletan, Oganilir Dari Palembang, Guntur, Ayus melaporkan Dari palembang, Guntur, Ayus melaporkan Dari palembang, Guntur, Ayus melaporkan